Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto kali ini kita akan membahas tema cara memagari goib mantan agar tidak menikah dengan orang lain ya nah, pertanyaan ini banyak sekali memang diajukan ke saya Ustaz, ada tidak? cara memagari mantan ya yang mungkin saat ini sudah berpisah karena sesuatu dan lain hal ya agar yang bersangkutan tidak didekati apalagi sampai menikah dengan orang lain ya jadi yang harus kita ketahui bersama ya memang kalau kita browsing, kita lihat ya berbagai video tutorial misal cara memagari rumah, cara memagari kendaraan ya cara memagari orang dan seterusnya itu kan dibuat sedemikian rumitnya padahal secara tidak sadar ya sesungguhnya kita ini setiap hari juga memagari berbagai hal secara goib ya baik itu memagari diri kita sendiri ya memagari aset-aset kita memagari orang-orang yang kita sayangi orang-orang yang kita cintai ya contoh sederhana zazalah kita berdoa dengan bahasa yang kita mengerti ya kita berdoa memohon kepada Allah ya Allah aku memohon lindungilah kendaraanku mobilku agar tidak dicuri orang nah itu namanya memagari kendaraan ya kita berdoa ya Allah lindungilah rumahku agar jangan sampai kemasukan maling kemasukan hewan buas, ular, dan seterusnya itu namanya kita berdoa memagari rumah kita ya kita juga mungkin pernah berdoa ya ya Allah lindungilah aku ya dari kejahatan orang-orang yang tidak menyukaiku dari orang-orang yang iri dengki kepadaku nah itu namanya kita memagari diri kita sendiri ya nah maka memang yang paling penting sekarang adalah bahwa memagari itu kan terminologi yang berkembang di masyarakat kita ya masyarakat kita itu memang punya tradisi punya kebudayaan ya kalau misal punya rumah baru nih sebelum ditempati katanya akan dipagari terlebih dahulu ya kemudian kalau ada pengantin baru dipagari dulu ya biar tidak ada gonjang-ganjing atau gangguan itu memang konsepsi tradisi tetapi bahwa di dalam Islam sendiri ya yang namanya memagari-memagari seperti ini semuanya masuk ke dalam klasifikasi berdoa ya dan berdoa itu boleh apa saja selama memang tujuannya baik dan ditujukan kepada Allah semata ya nah jadi orang berdoa ya agar mantannya tidak didekati orang lain tidak menikah dengan orang lain ya ya Allah jangan sampai si fulanah jatuh cinta kepada orang lain begitu ya jangan sampai dia menikah dengan orang lain tujuannya baik kan misal agar kembali kepada dia ya tentu boleh-boleh saja ya nah jadi di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-60 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berdoa lah kepadaku miscaya ku perkenankan baginya sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan yang hina siapa orang-orang yang menyombongkan diri itu yakni orang-orang yang tidak mau berdoa ya tidak mau minta kepada Allah ya nah jadi untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara memagari orang-orang yang kita cintai tadi pokoknya berdoa dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena doa dan perlindungan dari Allah itu adalah benteng perlindungan yang paling kokoh dan terkuat demikian semoga bermanfaat Allahuaklam bisawabilahi taufiq wal hidayah sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati